Kota Serambi Mekah Kota Serambi Mekah Kenapa mahal kopi di Gayo ini? Ada tiga alasannya sebenarnya Yang pertama budidaya kopi di Gayo ini sudah melakukan kaedah konservasi Artinya budidaya tanaman kopi hampir keseluruhannya memakai naungan Sehingga laju erosi bisa ditekan Yang keduanya budidaya kopi di Gayo ini hampir 50% sudah menerapkan kaedah ramah lingkungan Tidak pakai pesticiden? Ya karena ramah lingkungan ini di Gayo disebut dengan budidaya kopi organik Yang ketiganya yang paling penting ini Pak adalah kopi Gayo ini 100% milik petani Tidak ada pemerintah punya atau perusahaan yang punya tidak ada 100% milik petani Kopi Gayo termasuk jenis kopi Arabica Premium di pasar dunia Namun sayangnya kopi premium ini 90% diekspor ke luar negeri Hanya sisanya beredar di dalam negeri Sementara di dunia Indonesia menjadi pekspor kopi terbesar ketiga setelah Brazil dan Vietnam Posisi keempat dan kelima diikuti Ethiopia dan Kolombia Masih diproduksi secara tradisional Petani kopi di Aceh kerap kali menghadapi berbagai kendala Salah satunya cuaca Pendalanya apa? Hujan Kalau hujan kenapa? Cuaca Cuacanya ini kalau hujan gak bisa panen kita Setengah hari cuman Kalau hujan lebih sedikit dari negeri Ya lebih sedikit lah kadang tiga kan gitu tiga kaleng Dipanen sebanyak 12 kali per tahun Para petani hanya dapat menjual buah kopi ke pengepul seharga 8.500 rupiah per kilonya Padahal jika sudah diolah Harga per gelas kopi Arabica Premium dapat mencapai 2 juta rupiah Setelah kopi dipanen Kopi-kopi ini diolah terlebih dahulu sebelum diekspor Buah kopi digiling Lalu diayak hingga kadar airnya rendah Setelah gabah kopi lepas Hingga hanya menyesakan biji hijau kopi atau green bean Secara manual biji kopi disortir Yang bagus dipisahkan untuk diekspor sedangkan yang kurang bagus dijual secara lokal Kopi diekspor berupa green bean, roasted atau bubuk kopi tergantung permintaan negara pembeli Tapi sebelum kopi-kopi ini keluar Indonesia Ada tahap yang paling penting Yaitu cupping Atau uji citarasa Di sini ahli-ahli kopi dilibatkan Penilaian pun dilakukan sesuai dengan kualitas masing-masing kopi Nilai itulah yang nantinya menentukan harga kopi Jadi testing ini sebenarnya bisa dilakukan dua cara ya Pak ya Ambulatorium dan lewat ahli-ahli kopi ini gitu Dan lewat ahli ini justru lebih mudah dan lebih cepat untuk mengetahui mana yang kualitasnya baik Mana yang kualitasnya kurang baik Nah ini tergantung dari tempat kopi ini tumbuh dan juga prosesnya Iya benar Potensi kopi asli Nusantara tentu tak dapat dipandang sebelah mata Citarasa yang sudah mendunia perlu terus dikembangkan Tak hanya sekedar menjadi penikmat Potensi petani-petani kopi lokal juga harus didorong agar dapat menggenjot ekonomi daerahnya Ardia Rahma, Yogi Gandanaya, melaporkan untuk NET